Serangan Rusia di Pelabuhan Nodesa pada Selasa 18 Juli 2023 kabarnya menimbulkan kehancuran. Kali ini kabarnya serangan Rusia ini menghancurkan 60 ribu ton biji-bijian yang hendak diekspor. Waduh, mubazir dong ya! Oh iya, Kementerian Pertanian Ukraina menyebut biji-bijian ini ya padahal rencananya mau dikirim melalui koridor ekspor 60 hari yang lalu. Makanya, Kementerian sampai mengeluarkan pernyataan kalau situasi sekarang sudah mengancam ketahanan pangan dunia. Serangan ke wilayah Nodesa ini gelancarkan Rusia dalam dua malam beruntut. Serangan itu juga turut menghantam pelabuhan di Laut Hitam. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy melugani kalau Rusia secara sengaja menghancurkan tempat penyimpanan biji-bijian itu. Apalagi, serangan itu terjadi tepat setelah Rusia menyudahi kesepakatan terkait pengamanan jalur ekspor biji-bijian bagi kapal kargo Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!